Halo tikungers, berjumpa lagi di Tukang Tikung Di edisi kali ini kita akan coba balap lagi nih Kemarin ada yang minta pake crotch low Ada yang minta pake crotch low Atau sebenernya dia bilang pake kembalap inggris aja bang Tapi di sirkuit silverstone Oke deh ya, jadi sekarang kita akan coba pake crotch low di silverstone 3 lap Transmissionnya manual, terus physics simulationnya kita pro Dan kita, enggak, kita key 1 dulu Terus key 2 baru kita balap, oke Tapi gue mau ingetin juga nih Buat lo semua yang mau nikung bareng terus sama kita Jangan lupa di subscribe Dikasih likesnya biar kita semangat Dan kalo lo punya permintaan atau requestan Tulis aja di kolom komentar, oke Sekarang kita key 1 dulu Pake calk crotch low di silverstone circuit Wah, this is the most demanding circuit buat V4 ya Karena Terutama V4 yang modern Karena ini sirkuitnya Flowing banget 11-12 sama Misano Atau bahkan bisa dibilang lebih parah dari Misano flowingnya Lebih enak Dia karakernya pokoknya flowing Dan kurang cocok buat motor-motor V4 Kayak RC213V yang sekarang ini, oke Kita key 1 dulu This is the second to last corner Oke Jadi last corner ya Ya last corner aja udah In line 4 banget ya Oke kita coba dulu di key 1 Kita link ternyata posisi berapa First corner Agak terlalu napsu juga Sorry Agak terlalu napsu gitu ya This is my guts Blatung Ya karena tikungannya kayak blatung gitu loh Kiri kanan, kiri kanan This is Beckets Beckets Agak flow A little bit early but it's okay Dan Mi chapel Fast corner Cuber left Sugas ya terus Tuti gaspol Tukang tikung gaspol ya This is tow Ya kan seperti yang gue bilang Kenapa ini Circuit agak kurang cocok sama V4 Ya karena V4 modern itu Point and squirt model ya This is fail Yang tikungan paling susah Di Silverstone Gue kasih tau aja Tikungan 8 Atau fail Itu tikungan paling susah Di Silverstone Asli Sumpah This is club corner Nah ini adalah Ini bukan main grandstand ya Ini grandstand buat Atau starting line buat Club circuitnya Silverstone ya Jadi Silverstone yang kita pake ini Ada grandprick circuit Ada club circuit Tapi yang dibalapin di Kejuaraan internasional Macam formulawan Sao MotoGP Itu yang grandprick circuit ya This is village Nah ini tikungan kiri The Loop namanya Ini tempat si Tempatnya John Zarko Di Itubruk Sama Miguel Oliveira Musim lalu ya Oke kita masih di G1 Sektor 1 sampe 3 Kita paling cepet Kita udah masuk sektor 4 Beberapa tikungan lagi Bakal kelar Gila emang Susah banget Bawa V4 disini tuh Susah men Kita bisa dibilang G1 ini Polpolan nih nih Polpolan dan bisa lolos ke K2 Karena Di game ini ya Circuit yang paling susah Bisa gue bilang ya Silverstone Bisa kita bilang Silverstone Stopi Ini kita stopi Udah lah ya Kita end session aja Kita lihat terdapat berapa K1 The fastest in qualifying one Jadi sekarang kita lanjut ke K2 Ini layoutnya Silverstone Dan sebenernya ada satu tikungan yang dihilangin di Silverstone ini Namanya Hangar Corner Kenapa dihilangin? Karena berbahaya banget itu tikungan Untuk Kendaraan-kendaraan Atau balak-balak modern Macam Formula One Atau MotoGP Jadi dihilangin aja Maksudnya dihilangin Gak dipakai lagi Gitu loh maksud gue Bukan bener-bener tikungan Di busur Gak Cuman gak dipakai lagi aja Oke Sekarang kita ke K2 Kita lihat Kita bisa Start Di peringkat berapa nanti Oke Last corner K2 Power mode Kita pake 2 EBS 4 Anti-wheelie 4 Traction control Kita pake 4 aja Karena ini sirkutnya demanding banget Goyang Goyang Masuk ke megat Sekiri Peng Banting kanan Ambil apexnya Banting lagi ke kiri Ambil dalam Banting kanan Ngerti kan Sekarang kenapa Sirkut ini agak-agak Nusahin Golfe 4 Macam Desmos edisi Macam RCV Macam RSGP RC16 16 Nekat 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 Ini sirkut emang Tradisional Salah satu sirkut Yang masih dibilang Tradisional banget Oke Bukan sirkut-sirkut modern Kari Herman Tillke Kalau lo suka nyebutkan Tillke This is fail Susah Posisi start lo di Silverstone Itu nanti Bisa nentuin lo bakal finish Di berapa Kalau pake V4 Dan Berhubung kita Difficulty nya Pro Ya Jadi kita harus Maksimalin banget Di Ki 1 dan Ki 2 Kalau di Silverstone Kita coba lagi Tadi kita jatuh di Tipungan 8 Fail Atau Valley Valley Gua gatau Sebutnya apa Orang Inggris Sekadang tulisannya apa Sebutnya apa Masa 2 Cops Terus This is Maggots Kiri Kanan Invalid Lab Kita coba sekali lagi Ini terakhir Kita coba sekali lagi No matter what Happened in this lab Yaudah lah So be it Gitu Yaudah lah Kita coba terakhir kali Ki 2 Kita coba sekali lagi Yaudah Gila Gila Susah banget sih Ini sirkut Kita coba sekali lagi Geng Tuti Gaspol Tuti Gaspol First Corner Oke Aman Kita masuk ke Maggots Jangan lebar lagi Hug the Apex Arus lu Hug Apex Lu peluk Tuh tikungan Lu peluk Kenceng-kenceng Biar lu ngebantingnya Enak lagi Biar lu dapet Momentum ke Tikungan berikutnya Itu enak lagi Gitu loh Oke This is Chateau First Sector Kita paling cepat Tikungan 7 Stow Agak ngelebar Gak apa-apa Karena emang itu line-nya Lu ambil dalem Lu flick ke kiri Sedikit Dan di ujungnya ada fail Tikungan paling susah Di Silverstone Aduh gila 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 Tikungannya susah banget Tikungannya susah banget Kalo lu penasaran fail tuh Tikungan yang mana Yang kalo lu nonton Silverstone musim lalu ya Di 2019 Tepat Mark Marquez Motornya Belakarnya sampe Berapa Sepuluh senti Di udara lah Bahwa dia harus emang Stopi banget Susah Tikungannya emang susah banget This is farm Dan sisanya sih ya Flowing circuit Karena itu adalah Karakter dari Si Silverstone sendiri Karakternya flowing Versi lebar Dari Phillip Island And it's very very demanding Buat Physically And Set up Sama di ban Oke Sektor kedua Dan sektor ketiga Kita Fast Jadi mudah-mudahan Kita bisa start Dari pole Kondisi ban udah agak-agak Memprihatinkan This is bro Clans Tikungan K16 Kita coba lagi Second to last corner This is Lufill Depan tikungan terakhir Fastest lap 158307 Gila 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 Alik Cuy capek banget deh Baru kualifikasi Tapi kita udah Ngos-ngosnya kita start Dari pole Buat balapan besok So Fingers crossed Karena This is the most demanding Circuit on the calendar Kalo kata Komen kotornya Dan ini Mar Marquez Masih dipayungin sama Mbak-mbak berotot Yang mukanya kayak Marquez Pilihan ban Kita depan pake soft Belakang pake medium Marquez Depan medium Belakangnya soft Terus ada Quartararo di tiga Pake medium Dua-duanya Ya sudahlah ya Kita start paling depan Balapan ini Tiga lap Difficultinya Extreme Apa pro gitu Tadi gue lupa Pokoknya Balapannya kita bikin Seril mungkin lah Kalo di tukang tikung ya Dan Ntar lagi kita start Tiga lap Silverstone The most demanding circuit Pake V4 Kelar men Not a very good start Not a very good start Tinggungan pertama Oke Mari kita kabur Mari kita kabur Oke Di maggots Kiri Kanan Out Telat Hei 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 Aduh Eh dia asir Jebrang Jebrang cuy motornya Eh buset 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 Kita liat lagi Jadi Marquez mau coba nyusul gue dari dalem Nyusul kita dari dalem Dia agak lebar Terus Karena mei Wuuuuh Ngebrang cuy motornya Tapi itu gak ada yang kena Itu gak ada yang kena Jadi aman ya Dan Aduh Bisa lo liat langsung Rekat satu ada Alex Rins Ada Quartarone di dua Tapi sekarang kita udah di dua This is fail Gila susah banget tikungannya ya Karena Karena tikungannya itu Sebetulnya lo habis Heart acceleration Lo hampir reach ke top speed Dan lo harus heart breaking ke gigi satu Itu yang bikin fail susah Oke gitu Coba kejar Alex Rins Karena kalo dia dibiarin jauh-jauh Nih ya Alex Rins ya Ini bahaya men Karena karakter dari GSX RR Itu Match banget sama Silverstone Yang flowingnya luar biasa ini Dan kenapa Gak cocok sama V4 Karena itu tadi V4 itu motornya lo stopin Lo arahin Lo buka gas Gak kayak Inline 4 yang bisa lo tune Tune Ke tikungan Tapi kalo V4 tuh harus lo Point and Squirt Lo berhenti disini Squirtnya disini Jadi berhenti disini Ngegas disini Itu V4 Kalo inline 4 ya itu lo liat So damn flowing Oke Kayaknya gue tadi kedaleman Di tikungan ke-16 Jadi dapet penalti 0,5 detik Drama 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 Kayaknya bakal banyak drama Dan Kita coba kejar Alex Rins Lu liat enak banget itu Suzuki ya Pake kerpe Buat dapetin extra grip Kalo di game ini Lu harus nampatin kerpe Buat dapet extra grip ya Ambil dari dalem di maggots Diambil lagi Liat enak banget itu inline 4 Ngebantingnya Kita coba Tapi Keunggulan dari V4 Tadah Power Power Nengok Nengok lagi Kenapa sih Nengok Nengok Melek Boss Hampir 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 Gapapa Diambil lagi sama Rins Kita ambil Terlalu dalem Shortcut Dapet lagi penalty kita 0,3 Jadi total penalty kita 0,8 Rins juga jatoh sih Yaudahlah ya Rins jatoh kita jatoh Lagi dogfight sama Rins Kita berdua jatoh Dan sekarang kita di perikat 9 Depan ada Morbideli Kita susah lajak Ada Titorabat Gila Titorabat di perikat 8 Ditumban banget loh Asli sumpah Tumban banget Masih di lab kedua Dari 3 lab Tadi kita abis jatoh Dan sekarang Kita ada di perikat 8 Depan kita ada rabat Terus ada Dovizioso Kita coba susul rabatnya dulu Ihh Iyaiya Susah banget Kita kewalahan men Kalau boleh jujur ya Kalau boleh jujur Sedikit Kita agak kewalahan Ini pake V4 Di Silverstone Emang susah Emang susah banget Buat Tore Karena V4 ke Honda Adalah V4 paling susah Untuk ditaklukin Buat kita Sampai saat ini ya Tapi ya nanti kita progres Mungkin kita kesusahan terus Buat V4 ke Honda Kita udah bis Nyusul Titorabat Sekarang ada di perikat 7 Depan ada Dovi This is the final lap This is the moment of truth R1 Dapet Di depan ada Vinales Ada Siapa lagi tadi Gue lupa liat Kita lupa liat This is my guess Ada Vinales Ada Rossi Ambil dari dalem Ihh Dicakep Cakep ya Kayak pas ini Alex Rims sama John Muir Ngambil Jack Miller Di Misano ya kemarin Ditengokin sama Rossi Takut deh Iyalah Film takus ini kenceng Bos Oke Ambil dalem Dan kita masih punya Additional penalty ya 0,8 detik Jadi Kalau Kalo Wuuuhuhuhuhuhu Eh 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 Kan 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 Drama men Drama Banyak banget yang jatuh hari ini Ini kayak Pasar Senggol Janinya Silverstone kali ini Drama Pasar Senggol Ya udah pokoknya ya Dan Ya As you can see guys Parah ini Kita di perikat 5 Sekarang tadi Jack Miller Jatuh nubruk kita Nasibnya sama kayak sama Mark Marquez sama Alex Rins juga yang nombor kita terus jatuh tadi peringkat lima dengan tambahan penalti waktu 0,8 detik kenapa kita dapat itu karena kita Exceeding track limit eh enggak sorry karena kita take a shortcut jadi kita motong tikungan ya barusan Exceeding track limit sekarang di peringkat tinggal kita coba kejar Rossi ini broklands oh gini tikungannya emang bener-bener lu lihat inline-four se-smooth itu gitu loh bisa nuntun motornya Apakah kita bisa dusul Rossi Oh kayak sulit mudah-mudahan belakang kita jauh jadi kita bisa stay di podium Peko menang disusul Rossi dan kita di peringkat lima karena kita tadi kena penalti 0,8 detik so I think that's it for Silverstone susah banget very demanding circuit dan mudah-mudahan lo terhibur dan suka sama video kita kali ini jangan lupa di like comment and subscribe kalau misalnya lo punya permintaan kita balap dimana lagi ditulis aja di kolom komentar kita berdua pamit thank you for watching and grazie mille grazie tutti ciao